Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel soulmate 8 9 10 dalam pembacaan kartu tarot untuk pecintaan jodhia capricorn di bulan eh minggu kedua di bulan Mei 2021 ya saya save dulu kartunya ya di save dulu alam semesta berikan saya 10 kartu untuk percintaan jodhia capricorn minggu kedua ini ya semoga kita dapatkan kartu yang baik-baik oke save dulu jangan pernah dustai hati bila memang sudah tak cinta lagi percinta bila terus bersama wow banyak banget yang jatuh nih sebentar ada berapa kartu yang jatuh di bawah sana aduh tiga kartu tiga kartu guys oke 1,2,3,4,5,6,7,8 dua kartu lagi sejarah ya percinta bila terus bersama pastikan terluka teruskan hatimu mencintai aku bila aku oke yang pertama yang saya dapatkan disini ada queen of wands yang kedua ada four of sword yang ketiga ada knight of pentacles yang keempat ada seven of sword yang kelima ada seven of pentacles yang keenam ada page of wands yang ketujuh ada nine of pentacles yang ke delapan ada seven eh bukan seven ya the chariot yang kesembilan ada two of cups yang ke sepuluh ada the emperor oke mari kita mulai dari satu persatu kartu yang pertama yaitu queen of wands ya queen of wands berarti ya beberapa dari kalian mungkin merasa sesuatu pasangan kalian ini terlalu apa ya ambisius ya atau dia terlalu keras dalam kemauan dia ya sehingga disini mungkin dia sedikit egois ya ini bisa vice versa ya jadi bisa jadi terjadi pada pasangan kamu atau di kamu sendiri ya dan di four of sword beberapa dari kalian mungkin sedang healing merefleks refleksikan diri ya untuk menjauh sebentar menyembuhkan diri menyembuhkan hati kalian ya karena mungkin ada beberapa perdebatan yang terjadi diantara kalian yang membuat kalian merasa hubungan ini sudah tidak sesuai hati ya dan kalian merasa perlu untuk healing dari pasangan kalian healing kalian ini bermanfaat untuk karena ini ada night of pentacles ya kalian sedang ingin mempersiapkan awalan baru gitu dalam sebuah hubungan ya kalian mungkin bisa jadi pasangan kalian ini dia sedang fokus kepada finansial ya karir ya keuangan dia sehingga dia terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk kalian ini membuat kalian menjadi apa ya galau ya bertanya-tanya tentang apa sih yang membuat dia seolah-olah menjauh dari saya ya kemudian masuk di seven of sword kalian mungkin berpikir selain kalian ada ada seseorang yang lain ya dan beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini sedang memiliki hubungan lain gitu atau mungkin mantan dia yang masih mengotak atik pikiran dia gitu ya sehingga disini ada energi manipulatif ya dia kurang jujur kepada kalian mungkin ya dan disini ada seven of pentacles ya dia merasa ada sesuatu di diri kamu yang mungkin kurang sesuai dengan dia ya karena saya merasa disini dia adalah seorang yang berjiwa pemimpin dan dia membutuhkan seseorang yang lebih dari dia gitu padahal nyatanya apa yang dia cari itu sama aja gitu karena nyatanya hanya kalian lah yang bisa mengerti dia ya ini kemanapun dia pergi mencari pasangan yang lain sekalipun dia memanipulasi kalian ya dia akan terkecewakan di luar sana dan dia akan tetap karena pikirannya tetap merasa bahwa ternyata yang lebih itu sulit untuk dia dapatkan ya karena untuk saat ini kamu lah yang bermain-main di pikiran dia dia selalu mencari yang lebih dari kamu tapi hanya kamu lah yang paling menonjol dari yang lain itu oke disini dia mulai merabah-rabah pikiran dia tentang kamu apakah kamu bisa diandalkan ya jika dia lanjutkan hubungan ini ya dia sedang dia berharap bahwa kamu bisa sesuai dengan harapan dia setelah dia mencari yang lain dan tidak didapatkan maka dia akan mulai memikirkan kamu lagi ya kemudian kamu ketika dia datang kamu sudah mulai kurang percaya kepada dia ya kalian mungkin di fall of sword kalian mungkin merasa sakit hati atau kecewa dengan sikap dia yang berlalu begitu saja dari kalian atau sedikit manipulasi kepada kalian ya berkat healing kalian kemarin ya disini kalian mulai meragukan dia atau kalian membatasi diri kalian untuk percaya lagi sama dia ketika dia datang nanti ya dan disini saya melihat nine of pentacles beberapa dari kalian mungkin akan karena ini dua hari lagi kan kita sudah masuk lusa ya kita sudah masuk lebaran idul fitri jadi beberapa dari kalian sedang mungkin sibuk mempercantik diri ya mungkin ke salon ya spa gitu ya yaudah lakukan itu ya dengan senang hati gak usah terlalu fokus kepada dia yang penting sekarang kalian merawat diri kalian ya karena momen lebaran ini kalian harus tampil beda di hadapan dia ya kemudian di kartu seven seven lagi the chariot ya beberapa dari kalian mungkin sedang berbiling dengan dua orang pasangan yang satunya toxic yang satunya pasti tetapi karena kalian sudah trauma mungkin dengan kekecewaan kalian di masa lalu ya kalian sudah belajar dari hubungan-hubungan di masa lalu sehingga disini kalian lebih apa ya membatasi diri kalian hati kalian terhadap hubungan-hubungan kalian selanjutnya jadi kalian hanya berhati-hati saja gitu ya bagi kalian mana yang terbaik yang bisa kalian andalkan yang bisa kalian percaya maka dia itulah yang akan kalian pilih tapi kalian tetap menjaga hati kalian agar tidak mudah tersakiti lagi kemudian di kartu kesembilan ada two of cups ya beberapa dari kalian di minggu kedua ini sorry saya batuk kalian mungkin akan bertemu dengan seseorang yang akan membuat kalian ini sangat tertarik kepada dia dan seseorang ini mungkin mungkin juga mantan kalian mungkin juga orang yang sudah berhubungan dengan kalian namun setelah melihat perubahan fisik kalian yang sudah makin terawat dia mulai dan dia menyadari bahwa ternyata hanya kamu lah yang terbaik daripada yang lain disini dia mulai apa ya mengadakan komitmen atau dia ya dia mulai membuat satu komitmen dengan kalian untuk jangka panjang untuk hubungan kalian selanjutnya ya saya melihat disini mungkin pasangan kalian ini adalah perjudian aries ya ada juga dari elemen tanah yaitu capricorn ya ada aries ya ada elemen air juga ya skorpio ya ya namun disini yang saya lihat lebih kuatnya pasangan kalian ini memiliki karakter yang sedikit otoriter ya dia punya prinsip yang tegas ya dia punya ketegasan dia punya apa ya dia adalah berjiwa pemimpin jadi dia tahu pasangan mana yang pantas untuk dia bersanding dengan dia ya atau mungkin ini kalian sendiri ya jika ini terjadi kepada kalian maka kalian akan bertemu dengan seseorang yang berjiwa pemimpin dia dewasa dia romantis tetapi dia agak mungkin dia agak cerewet ya cara bicaranya agak pasar tapi dia orang yang terbuka dia jujur ya dia tidak mau neko-neko gitu ya tidak mau main-main dalam hubungan ya jadi kalau ada yang tanda-tanda seseorang akan datang yang datang nanti di minggu kedua ini adalah ciri-ciri seperti yang saya sebutkan ini maka terimalah dia ya tidak kalian tidak perlu ragu dengan orang yang seperti ini tapi jagalah sikap kalian agar kalian bisa dipercaya karena orang ini ketika dia sudah mulai melihat karakter kalian yang tidak sesuai hati dia maka dia akan segera menjauh oke tapi tipe seperti ini dia cenderung mencari tahu dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menilai kalian oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati